Intro Nasib apa sebegitu dialami oleh Tommy, 20 tahun, seorang warga kelurahan Sri Menang, Kabupaten Oki, harus kehilangan sepeda motor di perantauan selama satu bulan di kota Palembang. Tommy terpaksa melerakan Honda Bit warna silver dengan BG 5934 KAS, itu digondol maling saat terparkir di depan kamar bedeng miliknya yang ada di lorong Muhajirin, Kelurahan Lorok Pak Jusatu, Kecamatan Ilir, Barat 1 Palembang. Detik-detik sepeda motor Tommy digondol oleh maling terekam jelas pada CCTV yang terekam di depan ceras bedengnya. Baru pada paginya saat Tommy hendak berangkat kerja, dia baru menyadari motor telah hilang dan tidak ada di depan rumah bedengnya. Padahal menurut Tommy, dirinya memastikan jika motornya terparkir sudah dalam kondisi mengunci tambahan. Sementara dalam rekaman CCTV yang diterima pelaku dari aksi pencurian sepeda motor itu hanya dilakukan seorang diri, di mana pelaku yang diduga pria itu menggunakan hoodie hitam dengan tudung serta menggunakan masker. Pelaku datang dengan santai, bahkan sempat terlihat mundar-mandir memantuk situasi. Ketika dirasa aman, pelaku kemudian memindahkan helm yang tergantung di spion, lalu mengangkat roda motor milik Tommy yang terpansang kembau. Karena sepeda motor yang dipasang kunci tambahan, pelaku mendorong dengan cara mengangkat roda bagian depan keluar pagar. Selain sepeda motor, dompet berisi KTP asli. Sejumlah kartu ATM yang ada di box bawah job juga ijut raib. Setelah kejadian itu, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang dan berharap pelaku bisa ditangkap. Tim Liputan Sumsela DTV melaporkan.